Halo teman-teman, oke jumpa lagi setelah sekian lama ya tidak pernah bikin video tentang Titan War lagi udah kurang lebih 3 bulan kali ya aku gak pernah, aku juga gak main gitu makanya aku ketinggalan update ketinggalan info-info terbaru tentang Titan War, udah 3 bulannya lumayan lah ketinggalan jauh kayaknya sih level juga aku udah ketinggalan lah sama temen-temenku yang barengan main oke untuk hari ini aku mau biasanya sih biasa nih kalau ada baru nih kan ada misi ini misi latihan dan biasanya banyak temen-temenku yang nanya Bang ini ngeraciknya formasinya seperti apa nih untuk stage yang pertama nih kebetulan stage nya ketinggalan nih stage yang pertama aku udah selesai tadi aku lupa baru bikin video di stage kedua jadi hari ini aku aku skip-skip aja ya aku hanya jelasin nah formasinya aja oke karena aku tadi kelewat ya untuk stage pertamanya kan gak bisa diulang ya aku kelewat tadi gak bikin videonya jadi kita langsung ke stage kedua untuk stage kedua itu aku pakai hero-hero yang bertipe techno ya untuk di depan atau tanknya itu aku pakai Doris saya penghakim sama si agenzero ya agenzero untuk sebelakang ada bufnya si ratu lebah sama si mekanik inti itu terus sama untuk demenya aku pakai sitos oke karena kita cuma di CD6 hero jadi aku main techno ajalah tipe techno ya aku memasang doris di depan sebagai tank sama si agenzero kenapa enggak agenzero yang di tengah nyerima DM karena kasih Doris nggak bisa kena DMX selama satu putaran itu intinya jadi hero-hero yang lain khususnya sitos bisa kasih DMX yang setipikan lah ke kelawan Oke kita lanjut ke stek yang ketiga ya nah untuk stek ketiga ini aku pakai jason lah ya jason jason di depan di tengah sebagai tank sama si josep kayaknya josep nih ada josep kita pakai josep yang dua-dua hero ini bisa ngebalikin DMX khususnya jason jason bagus kalau buat tank bagai penerima DMX dan untuk di depan juga posisi depan juga di ketiga itu ada aku pakai lucia ya lucia kalau masalahnya lucia atau malaikat kembar itu batil intinya formasi disini aku batil untuk aku pakai dua heal healer sebenarnya ini ada si usma 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 lah itu dan di belakangnya lucia itu dia sebenarnya heal juga tapi aku pakai di informasi ini untuk lebih ke arah buksi dan untuk demikiannya si olus ya seolus nanya terakhirnya ya udah pasti lah dipakailah walaupun ini kalau saat dipilih support sini hero support buat ngancurin Armor kalau nggak salah sih kasih informasi yang pas Oke kita lanjut ke stek keempat nah untuk stek keempat ini aku pakai di depan aku pakai si BB ya BB BB Toto Rita Toto Rita tuh sama Agen Zero sama-sama tank lah tuh berdua kalau Toto Rita kan si BB ini kalau dia dikasih DMX kadang suka ngeheal ngeheal teman-temannya ya gua ngeheal diri diri dia sendiri juga sih untuk di sampingnya slot ketiga di paling depan aku pakai lucia masih pakai lucia buat heal malaikat kembar aja itu untuk di belakangnya di belakang lucia ada si Maxi Maxi Meka Meka Titan robot itu kayak transform transformer terus di tengah belakang yang tengah ero keempat itu ada hero event lah terus untuk DMG dealernya aku pakai si ratu gurun ratu gurun ini kadang demok demoknya kadang ngotak Oke untuk ke stage ke-6 ya stage terakhir itu aku pakai formasi apa nih apa nih uh heronya nih hera tengnya Yosep doang kayaknya nih Yosep Agen Zero atau mongkai King mongkai King satu gurun pasti pakai raya hatu gurun pasti pakai karena DMG dealer dari dia terus si lucia malaikat kembar juga pakai buat ngeheal paling agen Zero degen Zero agar ragu-ragu begin zero tepas kayak merah aja merah-merah si Esther 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 merah-merah merah buat gunanya buat kita ngulti ulang ya ngulti ulang pokoknya menuhi energi tadi ya kalau dia ngulti itu menuhi energi dari salah satu hero kita yang DMG nya gede nah itu Hai masa atau ke depan Yosep karena ada pilihan lain ya yang bisa ngebalikin tank balikin DMG cuma si itu Yosep jadi aku rasa Yosep bagus buat drama DMG tuh sebelahnya itu ada mongkai King mongkai King ya dia tipe yang apa ya kalau itu kadang dia suka ngesil kan suka ngesil terus hilangnya juga lumayan DMG nya juga bagus ya Nah ya loh nih aku rasa formasi yang cocok kenapa alatuk gurun datuk gurun ya kalau tadi udah dijelaskan alatuk gurun tuh DMG kadang nggak ngotak jelasin informasi terakhir formasi yang bagus Oke aku rasa cukup ya untuk info formasi hero yang dipakai pada event latihan mekanik mekanik inti yang selamat mencoba selamat bergaca semoga dapat mekanik inti sampai ke immortal Oke sekian terima kasih